Uduh gimana nih, kulit gue bagus Ya Valen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting, Cita-Cita, Pak Siti Badria Urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek Kedatangan Oh jadi ini penyanyi dangdut yang suaranya paling jelek Emang gimana suaranya jelek Penyuruh Nudia, tau gak sih? Anak baru kemarin sore aja kok sotoy, kayak mana itu? Tunggu, baju, 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 sabar kan? Tunggu, baju, 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 baju Masih dengan kita guys tentunya dengan kabar informasi terbaru Lesti dan Bilardi hari ini tentu masih dalam suasana yang masih menghangat Ya pada seseorang yang sekarang lagi panas-panasnya guys Merasa terbakar karena salah satu Ya vlog dari Boy William membahas tentang dirinya Walau cuma game ternyata hal tersebut terbawa ke hati Rupanya panasnya Kobo Siti Badria bersama si S-nya Akhirnya membuat sang pemilik konten Yakni Boy William Yang ternyata juga bertanggung jawab Atas pembuatan konten yang akhirnya menyinggung pihak Sibat Sebelumnya Derry Ya selaku tangan kanan Rizky Bilar Akhirnya memberikan dan menjelaskan hal tersebut Sehingga Yang namanya Boy William selaku pemilik konten Yang membuat Siti Badria tak nyaman Entah karena baper atau ada satu hal Akhirnya memberikan klarifikasi Hai teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Gue disini mau meluruskan tentang konten gue yang sekarang lagi dibahas Karena ada pertanyaan dari gue yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk beberapa orang yang nonton Jujur semua konten kita ini tujuannya hanya satu Yaitu untuk menghibur kalian semua tanpa ada maksud buat menyinggung Menyakiti pihak manapun Gue sebagai nakoda konten tersebut ingin minta maaf untuk pihak-pihak Yang merasa kurang nyaman atas pertanyaan yang ada di konten tersebut Kata Boy William Kemudian ia melanjutkan Gue pribadi udah mengklarifikasi secara langsung Dengan pihak yang bersangkutan Dan dari kita sudah clear Kata Boy William Lebih lanjut Kemudian ia melanjutkan tulisannya Untuk fan-fan yang sangat luar biasa Please mohon untuk tidak makin memperkeruh suasana ya Yuk kita semua happy-happy aja Saling support satu sama lain Sekali lagi teman-teman Gue mau bilang kalau gue sudah klarifikasi Dan personally apologies Dan sudah clear dengan pihak yang bersangkutan So jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya Please Apalagi mau bulan puasa sebentar lagi Saling rukun dan damai ya Damai itu indah Terima kasih semua Sehat-sehat Ya sukses buat kita semua Salam Dari Boy William Tentu hal ini sudah mempertegas dan memperjelas Bahwa Pemilik konten Yakni Boy William Mengundang Lesti Dan ketika Acara Yakni isi konten tersebut Tentunya Yang menjadi nakoda adalah Boy William Jadi si Lesti ketika itu juga Merasa kaget Mendapatkan pertanyaan seperti itu Namun cuma mengurutkan dari yang paling bagus hingga yang biasa Atau Jelek kata Boy William Dan kemudian hal itu pun ditanggapi oleh suami Chris Ya si Bud Maksudnya Chris Gianaba Yang kemudian merepos unggahan Instastory Dari Boy William Yang secara gentle Akhirnya Mengklarifikasi hal tersebut Dan sampai menerpon pihak Siti Bud Iya Thank you bro Really Appreciated Appreciated Sama-sama bro Kata Boy William Jadi Setelah ini Ya semuanya clear Kalau ada hal-hal lain Yang masih belum merasa puas Ya merasa tidak enak Main di sosmed lagi Itu berarti Ada hal-hal yang lain Misalnya saja hal tersebut adalah Tujuannya Untuk pansos Makanya Ya begitulah cerita di hari ini Agar kalian juga tak ketinggalan informasi Dan kabar terbaru terkait hal tersebut Jangan lupa untuk langsung Stay tune di channel kita Ini caranya cukup mudah Dengan kalian klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Karena kabar-kabar terbaru Mengenai mereka berdua Kalian dapatkan update-nya setiap saat Hanya di channel kesayangan kita ini Tentunya Ya Itu saja kabar-kabar terbaru Dan Sudah Damai tentunya Tinggal kalian saja memaknainya Jadi Dari pihak Yang namanya Boy William meminta Agar kita semua tidak memperkeruh Suasana Dan tolong bagi yang lainnya juga Untuk saling pengertian Saling menjaga Satu sama lain Apalagi Menjelang Bulan puasa Jadi kita selalu menjaga Salam santun Salam damai Salam persahabatan Tentunya Marilah kita Jalin Uhwa yang lebih baik Ke depannya Termasuk hal tersebut Kita maknai Dengan penuh Hal yang positif Sekedar konten Sekedar bercanda Dan Tentunya Pihak-pihak Yang merasa Tak terimat Ya Harusnya Tahu siapa Yang sebenarnya Harus Dipersalahkan Namun Itu hanya Untuk happy happy Hanya untuk konten saja Marilah kita Ambil Sisi-sisi Positifnya Dan kita Buang Hal-hal Negatifnya Makanya Agar kalian tak ketinggalan informasi Terbaru terupdate Mereka semua Jadi Jangan lupa Langsung Stay tuned Di channel kita ini Caranya cukup mudah Dengan kalian Klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan informasi Dan kabar Terbaru Dari Mereka Semua Terutama Kesayangan kita Yakni Lesti Dan Bilar Oke Itu saja Terima kasih Telah menonton Yuk Bye Bye Bye